selamat menikmati 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 untuk proses untuk proses yaitu strapping yang mana dalam proses strapping ini ada beberapa hal pula yang perlu kita perhatikan diantara pertama kita selalu hidupkan proses strapping terlebih dahulu dan disini ada beberapa tombol yang berfungsi untuk mengatur panjang tali strapping yang akan kita inginkan untuk prosesnya mungkin dibuat beberapa saat sampai mesin strapping panas setelah proses untuk strapping selesai maka kita masukkan untuk mesin strapping dan selanjutnya yaitu kita melakukan penimbangan yang spare part yang akan kita kirim setelah selesai menimbang maka spare part kita letakkan pada area delivery setelah kita selesai meletakkan spare part di area delivery maka kita menyerahkan checking list kepada bagian admin untuk mencetak faktur atau invoice proses penjualan oke setelah invoice kita terima dari bagian admin maka invoice kita letakkan pada spare part yang akan disupply dan jangan lupa untuk proses ini kita harus memberi fragile untuk keselamatan barang yang akan kita kirim dan menulis untuk alamat yang akan kita kirim ini juga harus dilengkapi surat-surat yang lain seperti DO ataupun surat jalan yang nanti akan ditandatangani oleh bagian sapa mata security demikian atau proses outgoing yang sudah saya lakukan terima kasih selanjutnya disini saya akan menerangkan mengenai LCB atau apa itu LCB yaitu MT lokasi buat yang mana MT lokasi buat ini sangat membantu kita dalam proses pengontrolan untuk sekolah atau lokasi yang sudah terpakai ataupun yang belum terpakai oke seperti yang kita lihat pada lokasi MT lokasi tersebut yang ada di PT Pesodokan Pulaya ini terdiri dari beberapa kolom ada kolom lokasi kolom total lokasi kemakaian lokasi lokasi tersedia dan lokasi tersedia dalam lokasi tersebut dan disini dapat kita lihat untuk kolom lokasi itu ada beberapa lak-lak-lak yang mana ini menunjukkan jumlah lokasi yang ada di warehouse PT Pesodokan Pulaya dan disini saya ingin menggambarkan sedikit mengenai proses pengisian MT lokasi buat di sini kita lihat ada total lokasi total lokasi itu dimana semua lokasi yang ada dalam satura itu secara keseluruhan kemudian lokasi yang terpakai setelah itu untuk lokasi tersedia yaitu penggunakan antara total lokasi dengan pemakaian lokasi dan untuk persentasnya yaitu pembagian antara lokasi tersedia dibagi dengan total lokasi sehingga menambahkan masyarakat dan disini ada visual untuk kontrol ada beberapa warna yang mana untuk yang kurang daripada 15% itu ditandai dengan warna darah muda kemudian untuk yang kurang dari dan lebih dari 15% itu ditandai dengan warna orang kemudian untuk yang lebih dari 30% maka ditandai dengan warna hijau demikian untuk proses angel kasutun yang dapat kami sampaikan di dalam kemampuan selamat menikmati seperti yang kita lihat pada troli ini ada beberapa item spare part yang terlihat acak-acakan dan selanjutnya kita lakukan untuk pemilahan setelah itu kita lakukan penataan pada lokasi yang tersedia kita lakukan pemilahan terlebih dahulu sesuai dengan transfer part yang sejenis oke setelah selesai kita pilah maka setelah selesai kita letakkan pada lokasi yang tersedia baik setelah selesai kita letakkan pada lokasi maka untuk selanjutnya yaitu kita tinggal melaksanakan pembersihan kemudian pemantapan dan yang terakhir yaitu pembiasaan demikian untuk proses ataupun 5S yang dapat saya jelaskan baik demikian video yang dapat kami sampaikan mengenai proses transaksi di PT pesadilan murraya untuk pemasukan dan pengeluaran super part dari awal hingga akhir dan saya ucapkan terima kasih semoga keperbaikan selamat menikmati selamat menikmati